Selamat datang di Sumba! Akhirnya kita sudah sampai di Tambulaka. Selamat datang di Sumba! Di Tambulaka, kita langsung ketemu dengan beberapa orang. Ada Kak Tina, ada Om Ubas. Halo, Danang. Apa kabar? Saya dengan Tina dari Sumba. Halo, Danang. Coba, first impression ketemu dengan seorang Danang. Kaget, saya. Kenapa kaget? Kaget karena tampangnya tidak seperti namanya. Jadi kenapa tuh? Danang itu terlihat, misalnya, apa ya? Di bayangan saya tuh, cakepnya itu... Cakepnya orang Jogja gitu. Cocok, cocok. Ini omongan Om Ubas ini kayaknya mau pedes nih, gue kaget pedes juga. Tapi, cakepnya orang Jogja, tapi... Tapi, kok rambutnya sama orang NTT? Kok kagetnya orang NTT? Pokoknya, kita seru banget. Kita ke SMK mana aja sih? SMK pertama ke SMK Negeri Satwa, Ika Bubak. Ika Bubak. Di sana kan siswa mempraktekkan bagaimana mengolah sampah menjadi barang-barang ekonomis. Betul. Halo, Danang. Halo, selamat datang di SMK Negeri Satwa, Ika Bubak. Dengan Ibu Novi. Dengan Ibu Novi. Pak Danang, kita langsung ke kelas aja. Siap. Jadi, kebetulan pada saat ini kami sedang mengadakan sebuah proyek, yaitu ECOBRIK. ECOBRIK. Pengolahan sampah-sampah non-organik menjadi barang-barang ekonomis yang bisa bermanfaat, ataupun nanti bisa dijual. Memang kegiatan ini pada dasarnya baru mulai kami kenal di awal tahun 2023 ini, karena kami selama ini menggunakan kurikulum 2013, sehingga belum terlalu fokus atau concern pada pengolahan limbah atau sampah melalui proyek P5BK, penguatan profil pelajar Pancasila. Kami dikenalkan salah satu modul adalah gaya hidup berkelanjutan. Sehingga memang kami harus mengolah sampah atau mengolah barang-barang limbah-limbah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat atau ekonomis. Silahkan kita lihat ini. Ini prosesnya ya? Iya, ini prosesnya. Jadi, walaupun dari limbah plastik seperti ini bisa dimanfaatkan lagi menjadi sesuatu hal yang lebih bermakna lagi. Untuk bikin satu seperti ini, butuh waktu berapa lama? Kalau ini tergantungan anak-anak. Kalau saya sendiri tidak sampai satu hari. Tidak sampai satu hari? Kalau saya sendiri. Tapi kita harus kumpul dulu ini, lebih banyak. Harus banyak. Lalu, kurang lebih nih. Kalau kita bikin seperti ini, berapa sampah yang bisa dikurangi? Kalau yang untuk ini bisa satu kantong seratus. Atau kantong merah itu yang besar. Kalau yang ini lebih banyak lagi. Lebih banyak. Bisa tiga. Bahkan sampir sampai satu karung. Karena ini butuh banyak. Banyak sekali. Pada akhirnya, kita bisa disemulkan bahwa yang namanya sampah, yang selama ini kita anggap rendah, yang selama ini kita anggap yang tidak ada gunanya, ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang punya value lebih. Asal apa, Pak? Kita kreatif dan kita bisa memanfaatkan semua yang ada. Keren banget. Hasil-hasil olahan mereka, kreativitas dari handmade. Mereka itu sudah dipamerkan di berbagai event. Jadi ternyata menurut mereka sampah itu juga kalau diolah. Bisa jadi hal yang berguna. Berguna juga. Dan bisa punya nilai jual juga. Lanjut. Ini dia video kita nyobain makanan. Oke, jadi Ibu Yuli kita sekarang lagi ada di mana ini? Ada di dapur SMK Bakti Luhur. Hari ini kami setelah mengikuti kegiatan tiket faktori dari Desma, kami yaitu tiket faktorinya kami yaitu mengangkat salah satu makanan lokal yang ada di Sumba. Kami sudah menerima orderan dari provinsi. Salah satunya itu kedatangan Bapak Gubernur. Yang kedua lagi itu ada kedatangan Duta Baca Indonesia. Kami juga melayani di kantor daerah. Terus banyak lagi kegiatan punya harian untuk menerima orderan di sini. Oke. Berapa pack waktu itu? 2000 pack. 2000 pack? Berarti memang ini sudah berjalan lama dan memang tujuannya adalah untuk mengenalkan produk-produk lokal yang ada di Sumba Berada. Iya, iya. Halo, siapa. Halo, siapa. Baik Pak, ini ada puding terbuat dari ubi ungu, ini ada donat terbuat dari ubi juga, sama yang ini ada rutin manis terbuat dari kelor, dan ini ada minuman terbuat dari jahe. Semua ini kami olah dari bahan lokal, selamat menikmati Pak. Sekarang aku mau nyobain beberapa makanan yang terbuat dari bahan-bahan lokal yang ada di Sumba. Dan aku nggak expect kalau Sumba ini dibuat dari anak-anak SMK. Ini keren banget sih. Kita coba makanannya. Di sini aku mau coba yang namanya ubi ungu dulu. Sayang sih, aku mau-mau potong aja kayak... Sayang, tapi ini kita harus cobain. Uding dari ubi ungu. Teksturnya itu, ubinya keluar, tapi tetap rasa jeli-jelinya tetap ada. Setelah itu kita mau nyoba ini, minuman yang terbuat dari jahe dan beberapa rempah yang ada di Sumba. Kita coba ya. Rasanya soft banget. Pertama soft. After taste-nya itu rasa-rasa jahe. Kita bisa simbolkan bahwa tidak selamanya produk lokal itu kalah dengan produk-produk ini dari luar. Nyatanya produk lokal ini juga bisa dibuat dan diolah menjadi produk-produk yang bisa dibanggakan. Dan aku yakin ini bisa bersaing di pasar internasional. Terus kita ke SMK? SMK Evatak. Evatak. Wah itu seru banget. Kita nyanyi-nyanyi terus bercocok tanam. Oke, sekarang kita lagi ada di mana Pak ini Pak? Kebunnya anak-anak. Kebunnya anak-anak? SMK Evatak. Nah, SMK Evatak ini adalah salah satu sekolah pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Barat Gaya. Main major-nya di sini atau jurusan yang ada di SMK Evatak itu memang cuma satu ya, yaitu perhotelan. Kenapa perhotelan kok menanam gitu? Perhotelan bisa menanam Lombok. Iya, iya. Gitu ya? Iya, itu jadi pertanyaannya. Kenapa gitu? Untuk mempersiapkan bahan-bahan utama yang diperlukan oleh restoran atau hotel gitu. Program pertanian yang ada di SMK Evatak itu salah satu wujud kami SMK Evatak itu peduli tentang hijau. Hijau. Tentang Green School. Dan kami sungguh berterima kasih kepada Desma yang sudah menampingi kami di SMK Evatak. Karena dari Desma itu mengajari kami tentang Green School dan mendatangkan narasumber-narasumber yang handal kepada kami untuk kami diisi tentang pengetahuan tentang Green School itu. Lanjut lagi ke SMK 2. Ke SMK 2 sebenarnya kita ada lihat Edu Hotel. Iya. Edu Hotel. Itu kerjasama dari Desma dan juga ini ya, SMK 2. SMK Negeri 2. Kita lihat bagaimana orang-orang di situ dan guru-guru di situ, teman-teman di situ, nge-setup kamar dari mulai nol. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi di situ di tempat ini. Di tempat ini. Ya. Jadi banyak hal yang bisa dibelajari di sini ya. Salah satunya di sini, di Edu Hotel ini, ada ini juga gak? Kamar hotelnya gitu. Oh iya, kami kebetulan di sini punya dua kamar, yaitu yang untuk single sama yang double. Di sini ada? Kita bisa lihat? Bisa. Saat ini kita masuk ke sini berarti? Iya, sebelah sini. Kita coba lihat ya. Hotel dari teman-teman SMK 2 ke bulan. Dari SMK, kita lanjut ke mana? Ke SMK Pancasila. Pancasila. Kita lihat dan roleplay teman-teman di situ, nge-guide pakai bahasa Inggris. Oke kak, sekarang kita akan masuk di kelas 11 ULP. Kami di jurusan usaha perjalanan wisata itu ada empat output. Ada reservation, guiding, ticketing, sama tour planning. Tapi sekarang kita akan masuk ke kelas 11 ULP. Kebetulan mereka lagi belajar tentang guiding. Guiding. Seorang guiding itu kan memang harus fluence, ini Inggris. Betul, Inggrisnya. Jadi kami itu tuntut di sini memang anak-anak kita harus bisa bahasa Inggris. Oke, habis ini kita bakal tes, cek beneran full Inggris atau enggak ya. Kita coba masuk ke kelas videonya. Iya. Terima kasih telah menonton! We are students of tourist industry and now Mr. Anang is teaching about guiding. Please Mr. Anang, this Mr. Danang. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Alright everybody, good afternoon. So today this our lesson is guiding. So it is I still offering the question to all the student here. So it is why English is very important if you would like to work in tourism industry. So the student now it is still thinking the answer that if you would like to hear the answer. So check this out. How about your flight? It's good, it's good. Alright, you can follow me. Okay. Go to bus and we go to hotel. Okay, okay. We're going to the bus first ya. Ini ceritanya kita sudah siapa di bus, teman-teman. Nah, kita habis itu ketemu dengan? Now I will give you information about Sumba. Hmm, okay. Sumba is one of the island in its Nusa Tenggara province. It means Sumba has four regency. Namely, Southwest Sumba Regency, Southwest Sumba Regency, Central Sumba Regency, and Eat Sumba Regency. So, we're here in Southwest Sumba. Yes. Sumba has a traditional religion. Namely is Marapo. In Sumba, you can enjoy for beautiful view. And my friends and give you two information about one destination in Southwest Sumba. Okay. Time A. This is your friend? Yes. Oh, Danang. Gilbert. Yes. Okay, Mr. Danang. Now, I will be your tour guide. And I will explain to you about the one of the interesting tourist destinations in Sumba. Namely, Ratenggaro traditional village. Okay. Have you ever come to Ratenggaro village? Oh. Yeah. Okay, Ratenggaro village is one of the interesting tourist destinations in Sumba. Where when you visit this one tourist destination area, you will like you are big in the megalithic era. Oh. Yeah. It's about 4,500 years ago. Yeah. The people in Ratenggaro still adhere to the Marapo tradition. Do you know Marapo? Yeah. I just... You are here on the internet. Okay. I explained about Marapo. So, Marapo is one of the traditional religion in Sumba. Ah. Yeah. So, Mr. Danang, Ratenggaro comes from two words. Namely, Ratenggaro, which means grave, and Garo, which means Garo people. Garo people. Yeah. Do you know the location? I know. Okay. The location of Ratenggaro village is located in Umbu Ngedo village, Kodiba Ngedo district, Southwest Sumba Regency, is Nusa Tenggara province. Yeah. So, after this, we're going to this place. Okay. Okay. Thank you very much for your information. Yeah. Thank you. We'll enjoy this trip with two of us. Thank you. Setelah dari Pancasila, kita ke Ratenggaro. Ah, di Ratenggaro. Kampung adat Ratenggaro. Ini kita mau ke salah satu... Desa ada ya? Desa apa namanya? Ratenggaro. Ratenggaro. Kita mencoba pertama kali sirih, dan kita... Eh, apa sih namanya? Sirif Pinang. Sirif Pinang. Sirif Pinang untuk pertama kalinya. Untuk rasanya, lihat dari ekspresi ku aja ini. Ya. Silahkan kalian bisa menentukan apakah aku suka atau tidak. Wah, kita akan mencoba... Apa namanya? Sirif Pinang. Ini Pinangnya. Ini Pinangnya. Ini Pinangnya. Ya. Langsung dimakan. Ambil dulu. Saya ambil... Dikunyah dulu. Dikunyah dulu. Dimasukkan di mulut. Dikunyah. Masuk kunyah saja? Iya. Sama dengan Bapak juga. Hmm. Ada tangannya, taruh kaput. Tangan kiri. Tangan kiri. Hmm. Hmm. Gunyal dirinya. Ya. Cok-cok. Anjir dulu, Bos. Hmm. Kunyah tahan, tahan. Tahan ampasnya, nanti airnya dibuang. Tahan ampasnya, nanti airnya dibuang. Airnya. Sampai merah. Sampai merah. Pas. 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 Jangan tambah itu kaput. Oh sudah. Pas. Pas. Cukup. Jadi, di sini rumah adat kita. Ya. Yang ditinggali oleh beberapa kakak. Tetapi biasanya berkumpul ketika sedang ada acara. Di sini ada tiga bangunan. Kita tingkat tiga ya, Pak. Tingkat tiga. Ini kita di lantai? Di lantai dua, Pak. Kita di lantai dua. Oke. Di bawah itu ada perbabian hewan dan segala macam. Hewan di bawah. Lalu di sini kita. Manusia. Manusia. Di atas itu penghormatan kepada Tuhan. Lalu ada. Tempat. Tempat. Panen kita. Di sini biasanya mereka tidur. Di sini. Setelah itu? Mungkin bisa dilihat bahwa di atas ini adalah. Ya. Ini kerbau ya. Ya, kepala-kepala kerbau. Ini betul kecintaan kami kepada saudara-saudara kami. Atau orang-orang terkasih kami yang telah meninggal. Lalu di sini ada sistem inventaris ala-ala zaman dulu. Di sini biasanya. Di sini kita inventarisnya di tiang-tiang ini. Biasanya mereka sangat konsisten. Mereka tidak akan berani mengukir ketika mereka tidak memiliki barangnya. Kalau mereka punya ini. Ini emas biasanya ya. Itu emas? Emas. Artinya kami punya gong emas dulu. Dan ini di inventaris dan diukir. Ini butik inventaris kekayaan mereka. Kita tidak boleh jatuh sekali lagi di sini karena jatuh. Potong babi. Potong babi, betul. Minimal selempang kain. Di situ kita juga lihat ini ya. Maman menenun. Aktifitas teman-teman main musik. Terus ada juga. Apa sih namanya? yang bikin kerajinan untuk kapur sirih itu ya. Sekarang ini yang nonton Ini dia keras. Ini dia. Ini dia hampir. Ini dia, saya yang melewati. Sudah ada, ini dia tidak perlu. Tidak perlu ketengah. Sumpah aku nggak bisa berkata-kata, ini luar biasa keren. Di belakang ada desa adat, ada desa adat juga, terus ada kayak laguna gitu, dan yang paling keren kita bisa dapet sunref dan sunset. Kebetulan kita dapet sunset hari ini luar biasa keren. Begitu indah si Tuhan Tuhan. Kita lanjut ke hari selanjutnya, hari ke? Hari ketiga. Hari ketiga. Kita ke? Kita ke Wekacura. Di Sumpah, kita sedang ada di kawasan wisata Waikolo Sawa dan kita mau datang ke air terjun. Ya nggak jauh, paling kita jalan sekitar 5 menit dan kita sudah sampai di air terjunnya. Kita masih jalan-jalan mengitari dan kita coba shoot pakai drone. Ini dia shot dronenya. Ini adalah hari terakhir ya, sebelum kita balik. Kita ada workshop untuk pembuatan vlog dan juga pemanfaatan media digital. Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita sudah bersama Om Boy. Jadi Om Boy, dari tadi saya kok dengar Desma, Desma, Desma. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Desma? Jadi Desma Center adalah sebuah lembaga Yayasan yang bergerak di bidang parwisata berkelanjutan. Kami punya program untuk program pendidikan SMK Parwisata dalam rangka pengembangan parwisata berkelanjutan di Pulau Sumba. Goalnya dari program ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan dari industri parwisata agar para siswa sekolah dari SMK Parwisata di Sumba ini mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik lagi di industri parwisata. Kemudian kalau outcome-nya sendiri adalah memberikan pelatihan meningkatkan kapasitas manajemen sekolah dan juga pedagogi sekolah dengan mendukung konsep parwisata berkelanjutan. Apa sih masukan untuk Desma di kemudian hari sehingga bisa tercinta sebuah kolaborasi yang memang benar-benar dibutuhkan antara pihak industri dan juga Desma? Jujur saya terbantu Pak dengan adanya Desma. Paling tidak sebagai jembatan saya untuk mendapat kenalan dan relasi dari sekolah sekolah industri parwisata yang ada di sini. Saya berharap Desma tetap konsisten karena saya tahu Desma sudah memberikan banyak hal untuk SMK di sini dan tinggal tugas SMK-nya saja. Konsisten enggak dia menjalankan apa yang sudah diberikan Desma? Pelatihanlah terus beberapa kali membawa volunteer- volunteer juga dari luar seperti mas juga dibawa untuk para guru ataupun murid SMK mengenal apa itu tentang dunia parwisata. Indonesia Terima kasih.